Pak Suwardi, kemarin serangan polisi di Tangerang disudut sebagai gerakan atau serangan Long Wolf. Apakah sudah dipastikan benar-benar serangan yang terjadi karena keinginan pribadi terlaku atau ada hubungannya dengan jaringan terlalu semua lama? Malam suara, hari ini Gatot Bajamusti dibawa dari Mapolda Nusa Tenggara Barat menuju ke Jakarta untuk diperiksa oleh pendidik resmi Tolga Perjaya. Gatot diperiksa secara intensif terkait perampungan berkas kasus senjata api ilegal. Jurnalist Kompas TV, Fusian Grich, dan Bukman Hakim secara eksklusif melikuti perjalanan Gatot dari Maparam menuju ke Jakarta. Kriminal umum di Kreskul Menpol da, Jawa Timur menyita sejumlah mobil milik Timaskan Jeng tak terbadi. Selain mobil, polisi juga menyita uang tunai dan dapidana pencijian uang. Kini selalu dipunggih harta milik Timaskan Jeng digelogah di 24 lokasi yang tersebar di wilayah Progulinggo, Jawa Timur. Di dalam negeri Gamawan Fauzi atas bukaan korupsi proyek IKTP di Kenedagri, Gamawan melungkap Ketua KPK Agus Laharjo, telah memberi sarang terkaitan Tuan Presiden. Tuan Presiden, Tuan Inggris, Manchester United, mulai kemenangan beruntun di Tampas Eropa untuk pertama kalinya sejak tahun 2013. Setelah menang atas Zorya pada matchday kedua Liga Eropa di negeri tadi, MU menang di matchday ketiga Liga Eropa. Informasi ini sebenarnya sekaligus menutup jumpa kita di Kompas malam hari ini. Anda dapat menyaksikan semua video ikutan kami di Kompas.TV dan secara langsung kami di Kompas.TV. Saya Sidi Siti Rami untuk diri, sampai jumpa.